Halo Assalamualaikum, kita akan unbox smartphone baru dari iQoo Ya, grupnya Vivo ya masih ya iQoo ini buat temen-temen yang belum tau Ini adalah iQoo Z9 Seperti ini kemasannya Di dalamnya ya, rada beda ya dengan iQoo Z series yang kemarin Yang kotaknya dibelah secara diagonal disini ya Kalau ini kayaknya lurus-lurus aja Tapi jangan salah Untuk speknya, ini makin menarik, makin menggoda Nih, ini adalah iQoo Z9 5G warna Phantom Black RAM-nya 12GB dengan ROM 256GB Jadi bakal tersedia dalam varian 8.128, 8.256, dan 12.256GB ya Harganya mulai dari Saya udah tau sih Tapi cek link di deskripsi aja ya Buat link penjualannya Ini akan dijual eksklusif di Tokopedia Ketiga varian itu Dan juga ada iQoo Z9X Bedanya iQoo Z9 ini pakai Snapdragon 7 Gen 3 Kalau iQoo Z9X pakai Snapdragon 6 Gen 1 ya Jadi iQoo masih sangat lekat dengan Qualcomm Kayaknya seri sebelumnya juga Qualcomm semua kan IQoo 11 Snapdragon 8 Gen 2 IQoo 12 Snapdragon 8 Gen 3 IQoo Z Z7 ya sebelumnya ya Z7 itu Snapdragon 782 Z7X pakai Snapdragon 695 5G semua ya Ini dia smartphone-nya Kita kesampingkan dulu Jadi tidak ada partisi di atas smartphone ya Semuanya ditaruh di bawah Lalu ada stiker untuk E-mail dan juga serial number-nya Kelihatan Kamera bump-nya Teman-teman udah lihat kali ya di Instagram ya Seperti apa Desain dari iQoo Z9 ini Harganya menarik Sangat bersaing Dan iya Pakai in-display fingerprint scanner In-display fingerprint scanner Atau screen touch ID ya Kalau Vivo nyebutnya Karena tombol powernya Tidak dibikin bolong Kemudian Artinya Itu sudah pakai Panel AMOLED Kemarin kan Z7X sama Z7 Itu masih IPS Kalau nggak salah ya Jadi Fingerprint-nya masih di tombol power Untuk masalah performa Versus harga Tetap sih Menarik banget Mau Z7 sama Z7X juga Termasuk banyak promo ya Di e-commerce Yang membuatnya Sangat worth it Untuk dibeli Kecuali Buat kamu Yang mementingkan Kualitas konten videografi Mungkin Di iQoo Z7 Sama Z7X Kemarin Rada kurang Tapi mudah-mudahan Di Z9 ini Bisa Upgrade ya Kualitasnya Karena kemarin IQ12 IQ12 itu Menurut saya Hampir nggak ada kekurangan Kecuali budget Kamunya aja Yang kurang ya Ya Walaupun performanya Jadi Satu hal yang menonjol Kameranya tetap bagus loh IQ12 IQ12 itu Bahkan punya Kamera periscope juga Lalu kamu akan dapat Panduan ringkas Dan informasi penting Serta kartu garansi Kartu garansinya disini Oke Ada 2 form yang harus diisi Dan juga ada Daftar service center-nya Kalau lihat Alamat yang di Bandung Mana ya Lo kok nggak ada Jakarta Medan Surabaya Makassar Dan Pasar Bengkul Balikpapan Pekanbaru Manado Sorong Jadi harus dicek Di webnya IQ.com Slash ID ya Untuk Daftar service center Yang lebih lengkap Termasuk di Bandung Kalau di Bec atau di Pajajaran sih Biasanya bareng sama Vivo Dan ini adalah Panduan Ringkas Code name-nya itu I122 Eh I2218 ya Dan ya bener Si fingerprintnya Ada di dalam layar Mantap Dan terakhir Kita dapat Charger Dan kepala Charger dan kepala Kepala charger Dan kabel data Atau kabel charging Dan juga Ini Sim tray ejector Berbentuk Bundar Bolong Seperti itu ya Ini flash charge Kepala chargernya Maksimal 80W Di 11V 7,3A Bisa juga di 9V 2A 18W Dan Kabel Datanya Masih type A To type C ya Dengan aksen warna putih Di plug-nya Habis Kita lanjut Langsung ke Smartphone-nya Yang mana Dari tadi Kayaknya IQ Nggak ini ya Nggak nulis sama sekali Highlight spek Di kemasannya Padahal Ini adalah Smartphone yang Sangat menarik Dari Price to Speck Comparison Kamu bisa cek Speknya di kiri ini Yang digaung-gaungkan Di social media Adalah Penggunaan Snapdragon 7 Gen 3 Dan Baterai 6000 mAh-nya Kameranya 50MP Dan sudah pakai Sony IMX juga ya Sensornya Nanti saya cek deh Ada OIS-nya atau tidak Dan seperti ini Finishing dari Back cover-nya Yang warna hitam Kece sekali Dengan Finishing Frostmat ya Tidak akan mudah kotor Oleh jari Sementara Desain kamera bump-nya Sudah Senada Dengan IQ 12 Jadi Kayak ada Rounded rectangle Tengkel seperti ini Dengan tepian Apa sih namanya Yang kayak Luxury watch gitu ya Gerigi-gerigi Garis-garis Arsiran Blank-blank gitu Dengan Dua LED flash Di sini Two tone Kameranya Dua 50MP Dan satu lagi Nanti kita cek Ada logo IQ Di bawah Kemudian Di sisi kanan Ya Ini frame-nya kotak Tapi si back cover-nya Masih punya curve sedikit ya Di sini ya Jadi tidak terlalu Lurus Nah ini curve-nya kelihatan Warnanya jadi beda Karena pencahayaan Ya ini curve-nya sedikit Di back cover-nya Di sisi atas Ada Dua Titik hitam Yang satu Lubang microphone Yang satu lagi Ada infrared blaster Tipis loh ya Ini Kalau 6000 mAh Segini tipis banget Di sisi kiri Kosong lompong Dan di sisi bawah Ada Sim tray Microphone Port type C Dan speaker grill Berupa 6 buah lubang Mudah-mudahan Speakernya stereo juga Karena gamers Pasti bakal butuh itu Dan Saya akan cek dulu Untuk sim tray-nya Ya Jadi Dua nano sim Tanpa slot micro SD ya 256 GB Storage-nya Ada yang 128 juga Dan kita akan buka Nyalakan maksudnya Layarnya sendiri Sudah terpasang Anti gores Mika plastik tipis Atau semacam Hydrogel tipis Mika Simika plastik ini Dan kita akan Segera set up Biar kelihatan juga Frame atau bezel-nya Seperti apa ya A few moments later Ya kita akan Segera masuk Ke Fantosio S Bisa dilihat Bezel-nya tipis ya Kiri kanan Paling tipis Atas bawah Sedikit lebih tebal Tapi masih tergolong tipis Buat Ukuran layarnya Yang besar Segini Sudah masuk tipis banget Dan enjoyable ya Kemudian kita akan Cek langsung Di about phone About phone-nya Ada di sini IQ Z9 5G Fantosio S14 Menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 Mobile platform Octa-core Dengan RAM 12 Plus 12 GB Ini ada dynamic RAM-nya ya Kemudian Store-nya 256 GB Android 14 Dengan security page Di 1 April 2024 Dan Google Play Sistem update Di 1 September 2023 Kita cek dulu Buat storage Dan RAM-nya Storage terpakai 23,21 GB Free-nya 232,79 GB RAM Extended RAM-nya Kalau di Fantosio S Antara mati Atau nyala ya Nggak bisa diatur Besarannya berapa Kalau RAM 12 GB Bagi saya Sudah sangat cukup ya Jadi nggak perlu tambahin Extended RAM lagi Tapi terserah teman-teman Mau nyalain atau tidak Kemudian Kita lihat di sini Ada NFC Dan kalau di Fantosio S NFC-nya itu Bisa dipakai Buat menyalin Akses card juga ya Mantap Nah karena ini Sudah pakai Panel AMOLED Saya mau ngecek Always on display-nya Always on display styles-nya Bisa dipilih di sini Kemudian Display mode-nya Bisa di schedule Ini mantap Atau juga Dinyalain terus-menerus Seharian Misalkan Kayak gini Tuh Ada always on display-nya ya Menyala ya Beneran ya Saya akan bicara terus Sampai sekitar 10 detik Biar teman-teman yakin Kalau always on display-nya Itu beneran ada Nggak Yang habis 10 detik Lalu mati Ini udah 10 detik Belum sih Saya udah rada pegal Bicara terus Ya udah 10 detik kali ya Dan sekarang Saya pindai Sidik jari Dan langsung terbuka Seperti itu Untuk aplikasi Bawaannya Saya mau cek sedikit Blotware-nya Ada Agoda Blockblast Kemudian Facebook Lazada LinkedIn Netflix Kemudian Shopee TikTok View Truecaller 10 ya Dan ada smart remote Ini buat memanfaatkan Infrared Blaster Yang ada di sisi atas framenya Buat gantiin remote control ya Lanjut Ke menu di kameranya Untuk foto Bisa zoom 2x Artinya lensa pertama Adalah 50MP Main camera Lensa kedua Bukan ultrawide ya Ada makro atau tidak Live photo Dual view Pro Slow motion Timelapse Supermoon Ultra HD Dokumen Pano Dan 50MP Tidak ada makro Sepertinya Kita ke kiri juga Ya nggak ketemu makro Kemudian Kemungkinan Lensa kedua Hanya untuk Depth Atau untuk AI ya Dan untuk video Perekamannya Bisa 4K Di 30fps Kemudian Bisa Full HD Di 60fps Dan Untuk Ultra Stabilization Dia berjalan Di Full HD 30fps ya Kalau standar Itu bisa sampai 4K 30fps Kalau Kita matikan Apakah bisa 4K 60fps Nggak ternyata Kemudian Untuk kamera depan Full HD Atau HD Sama-sama Di 30fps ya Yang saya Rada Penasaran adalah Di mode pro Apakah bisa Buat rekam Video lagi Karena kemarin Di IQ Z7 Bisa Dan disini pun Bisa Yang mana Saya rada-rada Bertanya-tanya Sekaligus Takjubi ya Kenapa Di Vivo V-series Nggak Tapi Di IQ Bisa Apa Mode manual Buat Perekaman Video Nggak cuma Buat foto Ya biarlah Jadi tanda-tanya Kita Cek sedikit Saja Parameternya Buat Mode manual Ini Fokusnya Bisa Di set Manual White balance Minim shutter speed Dari 1 per 12.000 Sampai Dengan 1 per 4 detik Saja Tidak Bisa Di atas 1 detik Shutter speed Mentoknya Dan ISO Dari 50 Sampai Dengan 3200 Oh Kalau Oh itu Video Sorry Kalau buat Foto Shutter speed Sampai Dengan 32 detik Dari 1 per 12.000 Jadi kalau Video memang Nggak berguna Long exposure Sampai Di atas 1 detik Karena kan Dia ada Segitiga Exposure Yang harus Di maintain Termasuk Juga rules Untuk Frame rate Yang digunakan Itu Misalkan 30 fps Maka Kamu Paling Mentok Nge-rekam Paling Lambat Itu Di 1 per 60 detik Shutter speed Kalau 24 fps Berarti Di 1 per 50 Kurang lebih Jadi Nggak mungkin Lambat Lambat Banget Shutter speed Ketika Merekam Video Kecuali Kalau Misalkan Videonya Cuma 15 fps Saja Itu Butuh 1 per 30 Juga Tetap Apalagi Kalau Rekam Di 60 fps Saya Biasanya Shutter speed 1 per 125 Nah Kalau Buat Foto Bisa Shutter speed Sampai Dengan 32 detik Jadi Yang tadi Video Ternyata ISO Sama Dan Ini dia IQ Z9 Yang Siap Buat Dipinang Di Tokopedia Link Pembelian Akan Ada Di Deskripsi Mudah Mudah Banyak Promo Untuk Pembelian Di Sana Menarik Karena Ini Menggunakan Prosesor Yang sama Dengan Vivo V30 Yang Sudah Saya Pakai Berbulan Dan Memang Enak Banget Buat Dipakai Selain Performanya Yang Mentok Banget Buat Main Game Bisa Smooth Extreme Baterainya Juga Awet Ya Si Snapdragon 7 Gen 3 Ini Kalau Vivo V30 Kameranya Juga Mantapisan Kalau Ini Nanti Mau Saya Cek Dulu Kameranya Seperti Apa Tapi Kalau Teman Sekitar 4 Sampai 5 Jutaan 3 Sampai 5 Jutaan Teman Teman Bisa Dapetin IQ Z7 Ini Di link Yang Saya Sediakan Di Deskripsi Keterbatasannya Mungkin Ada Di Kamera Yang Hanya 2 Dan Tidak Ada Ultrawide Tidak Makro Tidak Tele Mungkin Tidak Selengkap Seri V Dari Vivo Atau IQ Yang Flagship Ya Mungkin Ini Lebih Fokus Ke Price Versus Performance Termasuk Baterainya Yang Besar Mantap Pisan Desainnya Makin Kece Juga Lebih Kalem Dibandingkan IQ Z7 Kalau Teman Suka Sekali Lagi Langsung Cek Link Di Deskripsi Unbox Sampai Disini Dulu Sudah Nyimak Dari Kota Cimahi Agung Pemit Nundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh